ya walaupun menggunakan cara kuno seperti ini tapi lihat ini hasilnya sekarang pohon alpukat ini sudah berhasil keluar bunganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semua semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran untuk memulai aktivitas di pagi hari ini oke di video kali ini saya akan menunjukkan hasil dari cara merangsang pohon alpukat supaya berbuah dengan cara disayat di video sebelumnya saya sudah tunjukkan cara menyayatnya seperti ini untuk merangsang supaya pohon ini berbunga ini adalah pohon alpukat yang saya tanam tanggal 4 Februari 2018 dan hari ini tanggal 27 Maret 2021 jadi ini pohon alpukat usianya 3 tahun lebih 1 bulan ya teman-teman dan pada saat saya tanam ini pohon alpukat berbatang tunggal atau hanya 1 kemudian saya tambahkan kaki 3 lagi dan kondisi saat ini ini sudah menyatu dengan sempurna di batang utama dan kemudian di bulan-bulan kemarin saya lakukan penyayatan mulai dari batang bagian bawah ini kurang lebih 15 cm dari tanah sampai di ketinggian 1 meter ini saya sayat secara zigzag atau menyilang seperti ini ya di seluruh bagian batangnya saya sayat dan di pagi hari ini saya sudah melihat tumbuhnya bunga di pohon alpukat ini ya ini ada yang tumbuh bunga bersamaan dengan daun baru atau tunas baru ini ini dia sudah kelihatan walaupun belum keluar sempurna ya ini masih kuncup belum mekar ya walaupun cara kuno ya ini saya menggunakan cara kuno untuk membuat alpukat ini berbuah tapi ternyata hasilnya sangat efektif dari kemarin yang pohon ini sama sekali belum pernah berbuah dan dengan cara itu pohon ini sekarang sudah mulai berbunga untuk pertama kalinya ini saya perlihatkan sebuah teman-teman ini melihat hasilnya nah ini masih dalam bentuk kuncup ya ini terlihat ini bulat-bulat seperti ini ini tandanya calon bunga kalau lancip bentuknya lancip itu calon tunas atau daun baru jadi sangat berbeda ini jadi kelihatan ya hasilnya dan ketinggian pohon ini sekitar enam atau lima meter ini 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 bareng antara tumbuh daun dan bunga ini bersamaan jadi untuk teman-teman yang punya pohon alpukat dan masih kesulitan kenapa kok belum berbuah juga bisa dilakukan dengan cara seperti saya ini ya ini sangat bagus hasilnya walaupun tidak menggunakan pupuk apapun hanya disayat saja di bagian batang dan untuk bagaimana caranya menyayatnya teman-teman bisa dibuka di video saya sebelumnya sudah saya upload bisa juga nanti di akhir video ini jadi tonton video ini sampai akhir nanti teman-teman tinggal klik saja untuk melihat cara untuk menyayatnya jadi dalam menyayatnya pun jangan terlalu berlebihan takutnya pohon ini malah stress ya seperlunya saja dan untuk kalian yang belum subscribe bisa subscribe dulu channel ini jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya selanjutnya dan kita masih akan terus membahas tentang pohon alpukat ini saya akan tunjukkan terus hasilnya perkembangannya bagaimana nanti dan sekian dulu ya teman-teman video kali ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati